Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pindah di bagian sebelahnya Nah disini dia suaranya itu lirih ya teman-teman Bisa teman-teman dengarkan Nah disini untuk kerusakan vokalnya Suaranya itu lirih Nah tetapi kalau kita pindah ke sini Nah dia berbunyi normal Kita pindah ke sini Berbunyi lirih Oke teman-teman kali ini saya akan Pindah untuk subwoofer Kalau untuk subwoofer Itu nyambungnya itu Dibrit ya teman-teman Oke Jadi pinggir musuh Pinggir atau Kita letakkan di pinggir Lawannya juga di pinggir Oke sebelumnya kita pindah Kesini Nah bisa teman-teman Dengarkan terlebih dahulu Untuk suaranya itu Serah atau gemprat ya Untuk nada bassnya Nah akan tetapi disini Kalau kita gunakan Satu sisi Maksudnya kita gunakan satu channel Tidak di bridge ya Nah kita sambung disini teman-teman Kalau kita sambungan kesini Dia suaranya normal teman-teman Nah ini di pinggir sebelah kiri ya Untuk suara bassnya normal Nah akan tetapi Kalau kita pindah kesini Suaranya itu Gembrat Atau Suaranya cacat ya teman-teman Nah ini yang normal Ini yang suaranya cacat Nah berarti disini ada dua Dua kerusakan ya teman-teman Yang satu vokalnya itu lirih Yang satunya bassnya itu Suaranya gembrat ya teman-teman Nah oke langsung saja Disini sudah saya bongkar Untuk tutup bagian bawahnya Power mobilnya tipenya VT720.4 4 channel MOSFET power amplifier VT720 ya Nah teman-teman bisa lihat terlebih dahulu Sebelum saya bongkar lebih lanjut Nah disini terlihat Untuk bagian komponen-komponen Masih normal Terlihat fisik komponen Masih normal Maksudnya tidak ada yang gosong Tidak ada yang pecah Atau tidak ada yang Istilahnya cacat ya pada komponen Untuk elko juga bagus Di DC-DC inverter Masih bagus Nah untuk kerusakan seperti itu Nada bass serah Atau gembrat Terus untuk nada vokalnya itu Lirih Itu biasanya kerusakan terletak Di driver ya teman-teman Di bagian drivernya Oke teman-teman Disini saya bongkar terlebih dahulu Untuk mengetahui Apa saja yang Apa saja komponen-komponen yang Short ya teman-teman Oke Ini sudah saya lepas Dari boxnya Sekarang kita lihat Untuk bagian mesin dari Power monoblock 4 channel ya VT720.4 Oke teman-teman disini Terlihat masih bagus Untuk komponen-komponennya Kita lihat dulu Untuk bagian Belakangnya teman-teman Nah untuk bagian belakangnya Disini Juga terlihat Masih bagus ya Maksudnya Tidak ada jalur yang gosong Atau yang Cacat disini terlihat Ada banyak sekali Komponen SMD Komponen-komponen Kecil Oke disini Ada blok Tone Disini terlihat Masih bagus ya Untuk bagian driver Juga Di jalur PCB Di bagian driver Juga Bagus Untuk Masalah solderan Saya kira Juga bagus ya Masih bagus teman-teman Maksudnya Tidak ada yang Perlu Disodar ulang Oh ini perlu Disodar ulang teman-teman Nah untuk kerusakan Serak Serak Terus Suaranya Lirih Itu bisa Bisa jadi Disebabkan Karena transistor Final itu Short teman-teman Bisa jadi juga Nah disini Contohnya Disini Kalau kita gerakin Pada bodi transistor Kakinya juga Ikut gerak teman-teman Nah itu Menyebabkan Suara cacat ya Nah itu Solusinya Yaitu Disodar ulang Teman-teman Banyak sekali Untuk transistor Yang Kakinya Perlu disodar ulang Nah Kalau misalkan Kalau misalkan Transistor Disini itu Tidak Rusak ya Atau Tidak shot Kalau suaranya Serak itu Bisa disebabkan Karena transistor Driver Oke Saya coba Jelaskan sedikit Saja teman-teman Nah itu Transistor Driver Biasanya itu Yang Nah disini Teman-teman Teman-teman Bisa Berhatikan terlebih dahulu Disini Kalau transistor Ini shot Ini juga Bisa menyebabkan Suara Serak ya Ini transistor Ini juga transistor Transistor Terus disini Juga transistor Ini transistor Driver Teman-teman Nah untuk Disini Ini Ini namanya Rkapur Nah ini Bisa saja Putus Teman-teman Nah kalau Rkapur ini Putus Biasanya itu Suaranya juga Serak ya teman-teman Nah untuk Suara serak itu Penyebab Atau faktor Penyebab suara serak itu Banyak sekali ya teman-teman Oke Kali ini saya akan Solder ulang terlebih dahulu Di bagian Sini Tentunya perlu Disolder ulang Oke teman-teman Saya kerjakan dulu Oke teman-teman Setelah saya Solder ulang Ternyata Alhamdulillah Di nada Vokal Sudah normal ya Oke Coba kita Bunyikan terlebih dahulu Oke kita Pindah ke Yang Rosak yang tadi ya Yang ini Tadi suaranya Lirik Sekarang Sudah Normal Oke sekarang Untuk Nada Bassnya ya teman-teman Kita pindah dulu Disini Oke Terus kita Pindah Untuk Disini teman-teman Nah disini Untuk nada Bassnya Masih Nada bassnya Masih Serak ya teman-teman Kita pindah Untuk yang bagian Tadi Nah disini Normal Yang tadinya Normal Juga Normal ya Oke berarti Disini Setelah disolder ulang Nada bassnya Masih serak teman-teman Oke untuk Serak Seperti ini Itu biasanya Disebabkan karena Transistor final Solder teman-teman Oke untuk Kali ini Saya akan coba Ganti Transistor Final terlebih dahulu Nanti akan Saya Reviewkan hasilnya Disini Untuk Nada Bassnya Sudah Normal Semua ya teman-teman Untuk channel Channel A Dan channel B Disini Sudah Normal Ternyata Setelah diganti Transistor Final Disini Ternyata Transistor Final TIP41 Ya teman-teman TIP41 Dia short Antara kaki Basis Sama kaki Emitter Dia putus Ya teman-teman Oke disini Sambil saya Bunyikan ya Sambil saya Tes Lampu Indikator On Dan untuk Transistor Final Ya Hangat Ya teman-teman Oke kita Coba Pindah Untuk Nada Bassnya Normal Teman-teman Tidak Serak Seperti Yang Tadi Siang Ya Oke kita Lepas Kita Pindah Yang Sebelahnya Oke Disini Suara Bass juga Sudah Normal Oke kita Pindah Lagi Kesini Oke teman-teman Disini Untuk Semuanya Sudah Normal Untuk Nada Bass Juga Ternyata Yang Menyebabkan Suara Serak Itu Ada Transistor Final Yang Short Ya teman-teman Yaitu TIP41 Setelah Diganti Dengan Transistor Yang Baru Disini Letaknya Disini TIP41 Dan Disini TIP42 Alhamdulillah Sudah Normal Ya teman-teman Nah Oke Disini Saya Akan Rakit Ke Box Terlebih Dahulu Nanti Akan Disini Nanti Akan Saya Review Untuk Hasilnya Teman-teman Oke Oke teman-teman Disini Sudah Saya Rakit Untuk Power Monoblock Ya Disini Sudah Tutup Kita Tinggal Tes Untuk Suara Bass Bass Ya teman-teman Disini Langsung Saya BTL Atau Break Pinggir Musuh Pinggir Oke Lampu Indikator Sudah Nyala Dan Suara Bass Normal Ya Tidak Serah Teman-teman Disini Disini Speker Pakai 6 In 6 In Oke Kita Pindah Untuk Channel Vocal Ya Teman-teman Oke Kita Pindah Dulu Oke Kita Pindah Ke Channel Vocal Disini Langsung Saya Break Oke Kita Pindah Untuk Input Teman-teman Disini Untuk Suara Vocalnya Juga Sudah Normal Ya Teman-teman Disini Untuk Vocal Disini Untuk Subwoofer Teman-teman Video Kali Ini Perbaikan Power Monoblock VTX VT7204 Dengan Suara Bass Sera Atau Gembrat Tadi Dan Untuk Vocalnya Juga Lirik Sebelah Ya Teman-teman Sekarang Sudah Normal Oke Teman-teman Videonya Saya Akhir Dulu Sampai Disini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih